ini kue nogosari nya sudah matang hasilnya bagus sekali juga enak apalagi dimakan musim panas itu ya seger banget ya teman teman ya nah ini teman teman buatnya juga mudah ya belinya juga gampang dan resep ini bisa dicoba ya teman teman nah bagus kan Assalamualaikum jumpa kembali dengan saya Bunda Sofia apa kabar semua sahabat youtube semoga saya selalu panjang umur banyak rezeki ya nah kali ini saya mau membuat nogosari dan buatnya juga simple ya teman teman dan ini ada bahannya ini ada 160 gram tepung beras terus ini ada 60 gram tepung tapioca nah ini ada gula pasir jadi ini ada santan ada 3 buah pisang ya pisang raja ya terus ada sedikit ntar garam ya jadi semua resepnya nanti aku tulis di deskripsi ya teman teman ya simak terus ya teman teman ya nah ini semua bahan jadikan satu ya diaduk buat camilan ya teman teman ya kasih garam ya sedikit sampai lupa ya teman teman kasih sedikit vanilla ya jadi ini ada santannya juga dicampur emang teman teman ya digilas sama air panas ya aduh kuta tambahkan air ya 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 selamat menikmati 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 jadi ini pisangnya aku iris dulu ya teman-teman selamat menikmati biar kelihatan cantik selamat menikmati 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 Jadi ini aku kasih Jeladrananya ya Sedikit saja Biar pisangnya tidak mengampung Ntar kalau diisi penuh Pisangnya mengampung ya Buat melekatnya Pisang aja dulu Nah udah tutup dulu ya teman-teman Buat cam hilang ya teman-teman Daripada nganggur ya Karena majikan ya Pas dari ini dia pergi Jadi bisa buat kue ya Tutup dulu ya teman-teman Tunggu biar agak Apa ya Agak setengah mateng ya Oh iya teman-teman Apa namanya Jangan lupa ya Setelah menonton video saya Tolong jangan lupa di subscribe Like, komen, share Terima kasih Ini sudah mateng ya teman-teman Jangan lupa ya Setelah Apa maksudnya Mau Ngasih jeladrananya Harus diaduk dulu ya Weh tradisional ini enak banget ya teman-teman Ya teman-teman Bentar lagi sudah mateng Nah ini sudah mateng ya teman-teman Ya Winogosari Bagus sekali ya teman-teman Nah ini Aduh panas ya teman-teman Mau aku Apa namanya Wah bagus ya Masih panas ya teman-teman Winogosari sudah mateng ya teman-teman Bagus sekali hasilnya Nah ini enak banget ya Jadi kalau buat makan siang itu cocok banget ya teman-teman ya Dan resep ini juga mudah ya Buatnya Belinya juga mudah ya Cukup Tepung beras Tapioka Gula pasir Santan ya Nah ini Hasilnya memuaskan Ini Kuenogosari sudah matang Hasilnya bagus sekali Juga enak ya Apalagi dimakan musim panas Itu ya seger banget ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Buatnya juga mudah ya Belinya juga gampang Dan resep ini bisa dicoba ya teman-teman Nah bagus kan Nah ini teman-teman ya Sudah mateng ya Kuenogosarinya Enak sekali ya Pokoknya mantap ya Buatnya gampang Dan resepnya juga mudah ya Nah oke terima kasih teman-teman ya Yang sudah menonton video saya Semoga video saya ini bisa bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum